Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dari panggilan ya orang pintar bekerja pada orang bodoh kok bisa ya jadi begini kalau orang pintar itu mau membuka usaha terlalu banyak pertimbangan terlalu banyak kajian perhitungan sebab akibat dan pada akhirnya rencana yang mau buka usaha itu tidak jadi dengan perhitungan takut gagal dan takut pulih lalu bagaimana dengan orang bodoh orang bodoh ini dia menyadari kalau bekerja sama orang enggak akan dijerima karena dia bodoh jadi satu-satunya yang bisa menolong diri dia adalah diri sendiri satin tulus modal keberanian dan nekat dia memulai sesuatu ingat dia memulai sesuatu bisa jadi yang pertama gagal yang kedua gagal tapi yang ketiga dan keempat belajar dari kegagalan dia berhasil nah bisa menjadi besar dan ketiga besar dia ingin mempertahankan keberhasilan itu maka dicari lah orang pintar untuk bekerja sama dengan dia ya di perusahaan dia untuk mempertahankan ya supaya keberhasilan maka terjadilah yang namanya orang pintar bekerja sama orang bodoh anda gimana itu kesukaannya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dari benda 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 benda